Nah ini ya teman-teman ya Contohnya kita ke gerbang tol Cawang ini teman-teman Jadi nanti di sebelah kanan Itu Gerbang tol khusus Mobil-mobil kecil ya teman-teman ya Jadi mobil-mobil sedan MPV, kendaraan pribadi itu kanan Dengan sebelah kiri itu khusus Ini ya Truk-truk Itu ya teman-teman ya Nah kita ke kiri ya Nah coba teman-teman lihat Jadi di sebelah sana Antrianya pasti panjang teman-teman Jadi untuk kerana pribadi Yang kecil pasti panjang Jadi untuk tipsnya itu ambil yang Kekusus kendaraan besar aja teman-teman Nah kita lihat teman-teman Antrianya panjang sekalian Nah seperti ini Tuh panjang banget teman-teman Jadi tipsnya kita ambil Kekendaraan besar aja teman-teman Sama aja kok tarifnya juga sama aja Nggak ada beda Dan lebih cepat Nah contohnya kita ambil sebelah kiri Biasanya paling kiri teman-teman Kiri, 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 kiri Nah disini antrianya nggak terlalu panjang Dan juga Ngambilnya itu Lebih enak ya teman-teman ya Jadi itu tadi sebelah Di sebelah kanan Itu mobil-mobil kecil ya teman-teman ya Sedan, MPV Rata-rata Orang-orang akan menuju ke situ Nah untuk tipsnya Kita menuju Ke gerbang Yang banyak Yang tempatnya truk-truk ini teman-teman Jadi gerbang tol ini teman-teman Oh iya sorry Ini gerbang tol cilitan ya teman-teman ya Ini ya Nah antrianya nggak seberapa kan teman-teman Paling tadi cuma 5 mobil Kalau disana tadi bisa sampai 10-15 mobil ada teman-teman Oke kita siapkan E-Money nya Nah Jangan lupa Tunggu sampai 3 detik teman-teman Oke Sudah Oke teman-teman Itu Tips singkat dari saya Cara Cepat antri di gerbang tol Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton